Oke, kali ini masih dalam topik hukum kolom, yaitu tentang resultan gaya kolom yang nilainya nul pada suatu titik. Oke, ini ada contoh kasus seperti ini, ada muatan listrik h1, 10 mikrokolom, positif, h2, positif, 20 mikrokolom, dan h3, terpisah seperti pada gambar di bawah ini ya, gambarnya ini. Nah, agar gaya kolom yang bekerja pada muatan h2, nilainya nul, maka muatan h3 adalah berapa kolom? Itu ya, yang berarti kata kuncinya adalah bahwa resultan di h2 nilainya adalah nul. Oke, resultan di h2 adalah nul. Nah, untuk mencari nilai h3, maka kita harus tahu resultan gaya nul itu disebabkan oleh apa? Oh iya, karena di h2 ini ada gaya yang disebabkan h1, arahnya kemana? Oke, ke kanan, ke kanan, ini f oleh h1, kemudian ada f oleh h3, yang arahnya ke kiri. Nah, karena ada yang ke kanan, dan ada yang ke kiri, ini ada yang ke kiri, maka dimungkinkan nilainya sama dengan nul. Saratnya apa? Oke, saratnya bisa nul kalau nilai f1 sama dengan f3. Kalau f1 sama dengan f3, maka nilai f1 ini dengan k dikali h1 dikali h2 per r1, 2 kuadrat r1 ke 2 kuadrat. Oke, sama dengan f3 berapa? k dikali h3 dikali h2 per r2, 3 kuadrat. Maksudnya adalah r dari muatan 2 ke 3 kuadrat. Oke, nah sekarang kita identifikasi masing-masing. Nilai k sama, konstan, tidak berubah, bisa kita coret. f2 sama ada pengalihnya f2, maka ini bisa kita coret. Tinggal apa? f1 ber r12, r12 kuadrat, maksudnya, sama dengan f3 per r23 kuadrat. Oke, berarti gimana nilainya? Kita masukkan coba f1-nya berapa? 10 mikrokulum per r12, nilainya adalah berapa ini? Dari sini ke sini A, oke. Berarti nilainya adalah A kuadrat. Sama dengan f3, kita cari tau. Iya, f3 kita cari. Per r23, r23 setengah berarti setengah A, oke. Kita coretkan, berarti berapa ini? 10 per A kuadrat, sama dengan f3 per seperempat ya. Setengah kuadrat, seperempat W, A kuadrat. A kuadrat bisa kita coret. Kita kali silang, berarti f3. Nilainya sama dengan f4 dikali 10 atau sebesar 2,5. Tadi satuan ini masih dalam satuan mikrokulum, maka di sini masih juga dalam satuan mikrokulum. Berarti nilai f3 adalah 2,5 mikrokulum. Positif ya? Oke. Ini, aja panjang gampang dong.